Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya Herman Sumedang Oke disini saya akan memperbaiki mesin TV Cina ini menggunakan tabung jadu, tapi ini untuk mengetes aja ya ini dari teman saya lemparan, katanya gambarnya itu bagus cuman di atas ada gambar garis-garisnya ya oke itu garis-garisnya seperti apa saya akan langsung cek ya kita tes oke ini untuk pemula sangat berumur banget ya oke saya menggunakan tabung sabjado jangan lupa pengkebalannya dipasang dengan baik ya yang lebih pentingnya itu kabel ground yang ke bodi tabung ya oke sebelum mengecek kerusakannya saya akan cek dulu tes dulu ya maksud saya saya akan tes dulu layarnya apakah betul ada garis-garisnya atau gambarnya seperti apa kita belum lihat sama-sama oke kita tes dulu bagian RGB ya ini RGB solderannya udah di solder kayaknya ya udah bagus kita akan lihat dulu tipinya gambarnya seperti apa oke saya tipi hidupan dulu seperti apa gambarnya oh iya seperti ini iya gambar bagus cuman di atas ada garis-garis putih ya biasanya ini di bagian vertikal ya entah dari dioda pump ataupun dari elko ya oke kita matikan dulu tipinya saya akan mengecek bagian atau saya akan mengganti ya lko 100 mikro dari blok vertikal coba dulu oke disini terlihat ya dari IC vertikal ini yang saya tunjuk 100 mikro 35 volt oke ini ada ada 100 mikro 35 volt yang saya tunjukkan di dekat vertikal nah ini dia yang saya tunjuk 100 mikro 35 volt saya akan coba cabut dulu dan akan mengganti dengan yang baru oke sudah saya copot ya elko 100 mikro 35 volt bagian vertikal karena stoknya habis saya akan mengganti dengan 220 mikro 50 volt saya akan coba apakah garis-garis putihnya hilang saya pasang saya pasang dulu oke lko 100 mikro 35 volt sudah saya ganti yang saya tunjukkan ini dekat vertikal ya belum kelihatan nah ini dekat vertikal oke kita lihat gambarnya oke garis-garis yang putih disini yang dari tadi sudah hilang ya ternyata penyebabnya itu dari elko ya 100 mikro 35 volt ya lko 100 mikro 35 volt dari blok vertikal yang kering oke sudah teratasi terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya khususnya bagi pemula ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih